Intro Diketahui terdapat pembagian polinomial 6x pangkat 4 kurang 5x pangkat 3 kurang 12x pangkat 2 tambah 28x tambah 7 dibagi dengan 6x kurang 5. Yang ditanyakan adalah hasil dan sisa pembagian dengan cara pembagian bersusun. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Pertama kita tuliskan terlebih dahulu bentuk pembagian bersusun. Kita tuliskan 6x pangkat 4 kurang 5x pangkat 3 kurang 12x pangkat 2 tambah 28x tambah 7 dibagi dengan 6x kurang 5. Pertama kita membagi 6x pangkat 4 dengan 6x 6x 6 kurang 6 sama dengan 1 kemudian x pangkat 4 dibagi x sama dengan x pangkat 3. Kita kalikan lagi x pangkat 3 dengan 6x hasilnya adalah 6x pangkat 4 kemudian 6x pangkat 3 dikali dengan negatif 5. hasilnya adalah negatif 5x pangkat 3 kemudian kita kurangi 6x pangkat 4 kurang 6x pangkat 4 hasilnya adalah 0. negatif 5x pangkat 3 dikurang negatif 5x pangkat 3 hasilnya adalah 0. Kemudian kita tulis negatif 12x pangkat 2 tambah 28x tambah 7. Sekarang kita bagi negatif 12x pangkat 2 dengan 6x. Negatif 12 dibagi 6 sama dengan negatif 2. Kemudian x pangkat 2 dibagi x sama dengan x. Jadi negatif 2x kita kalikan lagi dengan 6x hasilnya adalah negatif 12x pangkat 2. Kemudian negatif 2x dikali dengan negatif 5 hasilnya adalah positif 10x. Kemudian kita kurangi lagi. Negatif 12x pangkat 2 dikurang negatif 12x pangkat 2 hasilnya adalah 0. Kemudian 28x kurang 10x hasilnya adalah 18x. Tambah 7. 18x kita bagi dengan 6x. 18 dibagi 6 sama dengan positif 3. Kemudian x dibagi x hasilnya adalah 1. Jadi 3 kali 1 sama dengan 3. Kemudian kita kalikan lagi 3 dengan 6x yaitu 18x. Kemudian 3 dikali dengan negatif 5 hasilnya adalah negatif 15. Sekarang kita kurangi lagi. 18x kurang 18x sama dengan 0. Kemudian 7 dikurang negatif 5x. Artinya 7 tambah 15 hasilnya adalah 22. Jadi hasil pembagiannya adalah x pangkat 3 kurang 2x tambah 3. Kemudian sisa pembagiannya adalah 22. Selamat belajar. Selamat berhenti. Salam edukasi. Selamat berhenti.